Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, Jujye Filisiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan membahas tentang diagram block atau biasa disebut dalam bahasa Inggris, block diagram. Dimana untuk diagram block sebenarnya sudah kita sering jumpai di dalam sistem pengendalian proses, baik itu secara closed loop ataupun open loop-nya. Seperti salah satu contoh di video kembaren, kita sudah membahas tentang GS. GS dimana ini merupakan fungsi transfer setelah mengalami transformasi Laplace yang dinyatakan dalam GS. Ada dalam suatu prosesnya, dimana yang masuk ke dalam sistem, yaitu proses, itu dinyatakan dalam XS, kemudian yang keluar dari sistem dinyatakan dalam YS. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara YS terhadap XS, yang kita tahu bahwa YS-nya adalah output, sedangkan XS-nya adalah input, itu semua nanti akan kita bahas dalam diagram block. Jadi, hubungan antara output terhadap input, kita akan bahas bagaimana cara menuliskannya dan bagaimana cara kita menggambarkan dalam bentuk diagram block-nya. Oke, sebelum ke diagram block, kita lihat dulu secara keseluruhan untuk sistem closed loop. Jadi, kalau kita masih ingat di materi kemarin, kita sudah membahas bahwa jika ada suatu sistem pengendalian proses, dimana sistemnya adalah closed loop, biasanya terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, disini ada sistem untuk prosesnya, ya kan? Setelah sistem dari proses, disini PV-nya akan dibaca dan masuk ke dalam sensing element, yang biasanya terdiri dari sensor dan transmitter. Kemudian, dari hasil pengukuran sensing element disini, nanti akan masuk ke dalam controller atau sistem untuk pengendalinya, atau controller. Setelah dari controller, nanti controller akan menyuruh atau memerintahkan si FCE. Jadi, sistemnya adalah FCE. Dari keempat sistem itu, ketika dihubungkan, bisa kita lebih mudah membacanya jika disajikan dalam bentuk diagram block seperti ini. Nah, untuk diagram block, jika kita ambil sistem secara keseluruhan atau overall, maka kita bisa melihat disini, yang masuk ke dalam sistem ada TR aksen S dan ada TI aksen S. Sedangkan yang keluar dari sistem ada T aksen S. Nah, dalam diagram block ini, nantinya kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara T aksen S terhadap TI aksen, dimana TI aksen disini adalah disturbannya. Kemudian, bisa juga kita melihat bagaimana hubungan T aksen S terhadap TR aksen S, dimana TR aksen S disini adalah set point. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke, sebelum kita membahas kepenerapan dalam sistem pengendalian proses untuk diagram block ini, kita masuk dulu, kita pelajari dulu bagaimana rules atau aturan-aturan yang ditetapkan untuk menggambar dan menyatakan dalam persamaan jika kita menggunakan diagram block. Oke, untuk yang aturan pertama, itu ada mixing point. Mixing point sudah sering kita jumlahi, biasanya disajikan dalam bentuk lingkaran, dan ada tanda plus atau minus. Nah, untuk mixing point kita sering lihat di mana? Ya, setelah hasil pengukuran keluar dari sensing elemen, dia biasanya akan dibandingkan dengan set point, ya kan? Nah, dari perbandingan ini, itu biasanya masuk ke dalam mixing point, ya. Mixing point itu ada tanda plus, ada tanda negatif. Nah, itu nanti akan kita bahas bagaimana menyajikan yang keluar terhadap yang masuk. Misal, pada kasus A, disini saya memiliki satu mixing point, di mana dari kasus ini kita bisa lihat bahwa yang masuk ke dalam mixing point ada berapa? Berapa aliran? Ada tiga aliran. Ada aliran apa saja? Ada X1S, ya, dengan tandanya positif. Kemudian ada X2S, dengan tandanya negatif. Dan ada X3S, dengan tandanya juga negatif. Dan ada berapa aliran keluar? Ya, ada satu aliran keluar, yaitu YS, ya. Di mana ketika bentuk diagram blok seperti ini, yang merupakan mixing point, kita bisa menyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu persamaan output terhadap inputnya bisa kita tuliskan seperti ini. YS, output, sama dengan inputnya apa saja? Ada X1S, positif, dikurangi X2S karena dia tandanya negatif, dikurangi X3S karena dia tandanya negatif, ya. Jadi, hubungan antara YS, output terhadap inputnya bisa dituliskan seperti ini. Itu untuk kasus A. Kemudian, kasus A di sini juga bisa saya tuliskan dalam bentuk lain, seperti di kasus B. Misal, di sini, untuk di kasus B, saya memiliki dua mixing point. Ya, untuk mixing point pertama, yang masuk itu ada X1S, dengan tandanya positif, kemudian ada juga X2S, tandanya negatif. Berarti, yang keluar dari mixing point satu, ada berapa aliran? Ada satu aliran yang menuju ke mixing point dua. Berarti, kita harus menentukan dulu, yang keluar dari mixing point satu, itu bisa dinyatakan dalam? Ya, di sini, X1, tandanya positif, dikurangi X2, karena X2-nya, tandanya negatif. Sehingga, yang masuk ke dalam mixing point dua, itu adalah X1-X2. Tetapi, tandanya, untuk pengurangan tadi, itu adalah positif, ya. Kemudian, nanti akan dijumlahkan dengan X3. Dengan X3, tandanya negatif. Sehingga, YS-nya, bisa kita tulis di sini, YS sama dengan X1S, ya, X1S, dikurangi X2S, yang hasil keluaran dari mixing point satu, kemudian dikurangi dengan X3S, karena X3S-nya, tandanya negatif. Sehingga, kalau kita sisun ulang di sini, dan diurutkan, maka, bisa dituliskan YS sama dengan X1S, dikurangi X2S, dikurangi X3S, ya. Hasilnya sama dengan yang kasus nomor A. Jadi, meskipun di nomor A, di sini hanya ada satu mixing point, dan di B ada dua mixing point, tetapi, asalkan tanda plus minus-nya sesuai, ternyata juga bisa menghasilkan hasil yang sama. Ini juga bisa kita tuliskan dalam kasus yang C. Sama dengan yang kasus B, kita sama-sama memiliki dua mixing point, tetapi, yang berbeda di sini adalah, yang masuk ke dalam mixing point satu, dan masuk ke dalam mixing point dua. Mixing point satu, untuk kasus yang C, di sini adalah X3S, tandanya negatif. Ya, tandanya negatif, kemudian, yang masuk ke dalam mixing point satu, juga ada X2S, tandanya juga negatif. Kemudian, hasil keluaran dari X3S dan X2S dari mixing point satu di sini, akan masuk ke dalam mixing point dua, di mana, di dalam mixing point dua, ditambahkan dengan X1S, yang tandanya positif. Sehingga, kita bisa tahu bahwa, yang keluar dari mixing point satu, bisa kita tuliskan, minus X3S, minus X2S, atau, juga bisa kita tulis, minus X2S, minus X3S. Di bolak-balik, bisa sama saja, asalkan tandanya harus benar. Di sini, tanda untuk penjumlahan dari, yang masuk ke mixing point satu, dua aliran ini, itu adalah positif. Nantinya, akan ditambahkan dengan, yang masuk ke dalam mixing point dua. sehingga YS, bisa kita tuliskan, minus X3S, minus X2S, ini dari hasil, keluaran dari mixing point satu, ditambah dengan, X1S, yang masuk ke dalam mixing point dua. ya, sehingga, kalau misalkan ditulis ulang, dan disusun kembali, maka, ini, persamaan ini, bisa kita tuliskan, X1S, dikurangi X2S, dikurangi X3S. hasilnya, sama dengan, yang, kasus B, ataupun, kasus A. ya, jadi, untuk mixing point, bisa kita, eh, gambarkan, dengan berbagai macam gambar, bisa menggunakan satu, eh, mixing point, dua, ataupun tiga, ataupun yang lainnya, tetapi, yang perlu diperhatikan adalah, tanda plus minusnya yang mana. Asalkan tanda plus minusnya sudah sesuai, maka, hasilnya mau dibolak-balik, atau mau digambarkan, dengan cara yang berbeda, hasilnya pasti akan sama. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi, silakan dipelajari lagi, pelan-pelan, dipahami lagi, selamat belajar, dan semoga bisa lebih paham lagi. Oke? Untuk rules yang nomor 2, dan nomor, nomor 2, sampai nomor 5, akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke? Selamat belajar, dan selamat memahami, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.